Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, tersenakan protokol kesehatan Kerusuhan akibat bentrok antara pekerja lokal dan telega kerja asing di PT GNI Murawali Utara mendapat perhatian serius para wakil rakyat di DPRD Kalimantan Timur Para wakil rakyat ini khawatir jika kondisi itu terjadi di proyek semester yang kini berlangsung di sanga-sanga Kutai Kartanegara Kita ikuti pernyataan Ketua Komisi 4 DPRD Kalimantan Timur Ahmed Reza Fahlebi Kita di Kalimantan Timur Karena ada beberapa yang memang harus dipadukan antara pekerja dari luar daerah maupun pekerja asing yang tinggal bekerjanya di dalam daerah tersebut Oleh sebab itu, kami juga menghimbau kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur sampai saat ini ada beberapa perusahaan yang aktif di Kalimantan Timur masih menggunakan pekerja yang dari luar daerah dan juga pekerja dari asing Sebelum itu juga kita akan cek cross-check lapangan ada beberapa kemarin di PT KFB lawasannya ada 80 tenaga kerja asing yang ada di sana namun proses perizinannya kita dan yang lainnya masih di dalam proses namun sudah bisa bekerja Kami meminta padahal ini dalam prosedurnya seharusnya tidak boleh artinya dari wajib lapor tenaga kerjanya terus juga peraturan perusahaan dan yang lainnya harus dipenuhi dulu baru bisa bekerja tapi kenapa proses untuk akat kerjanya dan surat kerjanya, wajib kerjanya sudah belum ada tetapi bisa diperkerjakan oleh pihak perusahaan soalnya itu mungkin dalam beberapa waktu ini kami di Komisi 4 akan memanggil perusahaan tersebut baik dari KMI dan perusahaan-perusahaan lainnya yang ada di Kalimantan Timur serta juga akan mengundang Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur mudah-mudahan tidak terjadi tidak terjadi itu mungkin pola-pola dan manajemennya jangan sampai sama dengan ada yang di Nurwali itu kita berharap dan ini menjadi pelayaran saya pikir bagi tenaga kerja termigrasi di Kalimantan Timur bagaimanapun kehadiran tenaga asing itu kan seperti yang telah kita sidak kemarin memang cukup dominan bahkan di beberapa perusahaan-perusahaan yang sifatnya khusus mereka yang bekerja kemarin juga kita berharap penanggannya pasca sidak yang dilaksana teralui kita berharap Dinas Tenaga Kerja Provinsi untuk segera mengetahui asing dari sisi administrasi terkait dengan penanggannya asing ini kemudian yang paling penting adalah tenaga kerja karena pada saat kami melakukan proses sidak itu terindikasi bahwa secara administrasi tenaga kerja yang memenuhi keudah administrasinya karena perpindahan antara provinsi dengan provinsi lain itu ada beberapa administrasi yang harus dikemenuhi nah pada saat kita datang ke situ itu belum apa namanya belum 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 terpenuhi yang kedua memang ya kita berharap ada tindak lanjut dari Dinas Tenaga Kerja untuk mereport kita kembali berkat beberapa temuan yang kita dapatkan karena memang tenaga kerja lokal itu memang diberi porsi pekerjaan yang memang satu tidak ada apa namanya lemburnya jadi seolah ada pembedaan dengan tenaga asil harapannya ya tenaga lokal ini juga minimal sama kemudian karena dia tenaga lokal itu juga menghargai lokal lokalitas itu dan itu juga menjadi bagiannya rupanya kita untuk bagaimana smelter kebadan smelter ini betul-betul memberikan dampak kesehatatan bagi masyarakat di sekitarnya ini kita tunggu Dinas Tenaga Kerja memberi report kepada kita hal-hal yang mungkin bisa kita antisipasi seperti terjadi beberapa hari ya jam yang kemarin itu terjadi di penanganan pulsan sumotor yang ada di pendingin sangat-sangatnya kemarin kita menunggu beberapa hasil dari Dinas Tenaga Kerja ketika itu disampaikan kami reportnya kita akan memanggil baik dari Dinas Tenaga Kerja maupun dari pihak perusahaan pero-industri Indonesia pero-industri apalagi ada permasalahan kejadian ini saya pikir ini mau-mau itu kan menjadi sebuah apa namanya PR besar kemudian dia menjadi komenten bersama-sama jangan sampai kejadian ini terulang dan terjadi di tanggungan ini selamat menikmati